Oke kawan, kali ini kita akan mencoba membenahi sebuah TV yang mana TV ini pertemanya rusak dari feedbacknya dan feedbacknya itu karena tidak ada yang asli, terpaksa kita ganti dengan tipe lain yang data-datanya itu sangat-sangat mirip tetapi disini nih kawan, akhirnya akan ada masalah baru yang dikeluarkan atau yang akan terjadi apabila setelah penggantian feedback itu ya dimana onscreen displaynya itu atau OSDnya itu OSDnya tidak bisa keluar seperti yang ditampilkan disini kawan, ini ada tulisan sebenarnya ini menu dari tampilan menu, menu OSD karena ini tidak normal, maka dia akan keluar tulisan-tulisan seperti itu kawan oke, nah itu ada tulisan volume yang seperti kilat-kilat seperti petir-petir itu kawan itu dikarenakan AFC pada feedback ini tidak sama dengan yang originalnya lalu bagaimana cara mengatasinya kawan agar bisa televisi ini bisa normal kembali saya akan mencoba untuk berbagi cara atau berbagi pengalaman atau berbagi ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sesama bingkil ataupun sesama-sesamanya misalkan TV ini kita tekan tombol menu maka dia akan keluar seperti ini bergedip-gedip seperti lampu disco ya kawan ya ini sangat tidak mengenakan sekali, coba bayangkan misalkan kawan-kawan punya televisi yang kayak gini mungkin kawan-kawan akan kecewa atau barangkali TV-nya akan dibanting oke kawan ini daripada TV-nya kita banting lebih baik kita benahin dengan cara yang sangat mudah sekali sangat ramah, sangat gampang untuk dilaksanakan mudah-mudahan ini sangat berguna atau bermanfaat bagi kawan-kawan kita nah kita akan tunjukkan apa ini dari penyakitnya ini biasanya terjadi apabila televisi ini sudah pernah ganti flyback pernah ganti flyback dengan tipe yang lainnya yaitu tegangan-tegangan tidak akan normal tidak sama dengan yang originalnya maka berpengaruh pada USD-nya atau tampilan volume atau nomor-nomor itu tidak akan keluar disini kawan yang terjadi akan bergedip-gedip seperti lampu disco kawan oke kita coba akan bongkar kita coba akan benahin apa yang terjadi, apa yang dicari-cari ini oke ini ternyata penyakitnya komplikasi kawan kita tes, kita cek oke cek idot langsung ke TKP kawan oke disini saya akan mencoba langsung tunjukkan kepada kawan-kawan semua cara mengatasinya kawan kia kita tidak perlu lagi pakai mantra-mantra ataupun jempa-jempi yang aneh-aneh yang sangat sulit kita cukup mencari titik daripada kaki-kaki flyback ini oke biasanya itu karena tegangan disini ini AFC ini tidak sama dengan tegangan yang flyback aslinya maka akan terjadi hal-hal yang seperti itu tadi lalu bagaimana caranya apakah kita harus beli flyback lagi tidak usah kawan kita cukup kita potong kita potong ini jalur yang dari kaki flyback kakinya itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah yang nomor 6 ini adalah tegangan AFC yang mengarah ketahanan atau resistor yang nilainya 6,8K kita putus saja kita ambil cutter atau sled atau apa saja yang tajam-tajam yang bisa untuk memutus daripada jalur ini kalau kawan-kawan tidak ada cutter pakai pisau gak apa-apa atau sejenisnya atau jarum yang intinya disini ini bisa terputuskan tapi kawan-kawan tak perlu lagi pakai gerinda disini ya cukup pakai cutter sudah bisa untuk memutus daripada jalur ini kawan nah ini adalah kapasitor yang saya tambahkan atau saya seri dengan R disini kita akan mencoba mempraktekkan apabila ini sudah diputus lalu kita seri hasilnya bagaimana dan apabila kita jamper antara kapasitor ini apakah dia normal atau tidak kita akan tahu jawabannya segera oke yang penting itu dari kaki nomor 6 ini adalah jalur AFC ini kita putus ke R 6,8 terus disini ini kawan disini ada kapasitor kecil keramik itu harus kita buka kawan kalau kita tak buka maka eh jarak ini masih belum berfungsi atau masih belum maksimal kawan oke kita test ini sudah saya siapkan kabel untuk percobaan kita jamper-jamper biar kawan-kawan tahu perbedaan antara kita dilangsungkan dengan diputuskan oke oke cegidot kawan oke kawan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan kalau seandainya eh C ini C ini kita konsletkan apa yang akan kita lihat di menu itu maka dia akan menghilang ini ini kita konsletkan maka dia akan bergetar-getar seperti itu dan kalau kita lepas temper ini atau artinya itu kita putus maka dia akan tampil lagi ini adalah bukti bahwa cara-cara ini sangat efektif sekali buat kawan-kawan semua sama-sama bengkel oke semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua nah ini kita konsletkan seperti ini jadinya kalau kita buka lagi seperti ini ini sudah keluar kalau ini hilang lagi akan bergetar-getar seperti itu nah mudah-mudahan solusi ini bisa membantu kawan-kawan semuanya oke terima kasih terima kasih